April 1815 adalah hari terkelam dalam sejarah umat manusia. Bukan hanya Indonesia saja, karena Gunung Tambora memutahkan isinya yang berupa lapa panas dan memusnahkan banyak sekali nyawa. Tidak hanya itu saja, dampak dari letusan Tambora ini mengubah iklim di dunia, seperti gagal panen di Britannia, wabah tipus di Eropa, serta Asia Tenggara yang diliputi kegelapan. Hingga hari ini, letusan Gunung Tambora masih tercatat sebagai salah satu musibah terbesar yang pernah mengguncang dunia. Namun, sebelum Tambora meletus dan hal yang mungkin tak banyak diceritakan oleh orang-orang, Gunung Tambora sebagai tanda murka Tuhan kepada Raja Tambora. Kisah pertama ini diambil berdasarkan sebuah kisah sastra dari Makassar, bertajuk Asal Mulanya Meletus Gunung Tambora. Dalam naskah cerita tersebut, dikisahkan bahwa Raja Tambora saat itu dianggap seorang yang melanggar perintah Tuhan. Ia membiarkan anjing masuk ke dalam masjid saat ada ulama yang protes akan hal itu. Sang Raja malah menjebaknya dalam mengundang ulama tersebut dalam jamuan makan. Dalam jamuan inilah, sang ulama itu diberi makan daging, yang ternyata adalah daging anjing. Kemudian, ia digiring ke puncak Tambora dan dibunuh. Karena pembunuhan itulah, sang penguasa alam murka. Kemudian, terjadilah ledakan gunung Tambora. Cerita ini berkembang dan dipercaya oleh masyarakat. Seperti kebanyakan mitos pada umumnya, Naskah cerita ini juga sangat populer di kalangan mereka yang tinggal di sekitar Tambora. Bahkan, Putri Keturunan Terakhir Sultan Bima, Siti Maryam Salahuddin, atau yang biasa disapa Ina Kaumari, juga menceritakan hal yang sama terkait dengan letusan gunung Tambora. Mayoritas orang yang tinggal di daerah Bima, bahwasannya letusan gunung Tambora terjadi karena seorang ulama yang dibunuh. Huruh arah saat meletusnya gunung Tambora, letusan pertama Tambora terjadi pada 5 April 1815. Suara dentuman yang sangat dahsyat ini, terdengar dengan jelas di penjuru Indonesia. Namun, karena zaman itu belum secanggih sekarang, ledakan dahsyat Tambora tak bisa disebar luaskan di internet dalam hitungan detik. Sehingga, orang yang berada di pulau lain, mengira-ngira terkait ledakan itu, dan ledakan itu sebagai letusan meriam dari musuh. Orang-orang yang berada di Gresik, mengira bahwa letusan itu, merupakan pesta pernikahan Nyiroro Kigul. Ungkapan-ungkapan tersebut hanya sebatas mitos ya. Ucapan dari mulut ke mulut yang masih dipercaya oleh masyarakat hingga kini, namun, terlepas dari kisah-kisah di balik letusan Tambora, peristiwa ini merupakan musibah terbesar dalam sejarah umat manusia. Negara-negara dari berbagai belahan dunia, mengalami kegagalan dalam berternak dan bertanung. Bahkan, ada yang kelaparan dan terserang wabah. Cukup sekian informasi tentang letusan Gunung Tambora, sampai jumpa di konten-konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!